Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam ini adalah malam terakhir untuk Zoom Tester, Creating My Life. Malam ini kita mau mengambil topik tentang pilihan. Bila kamu boleh menciptakan hidupmu, apa pilihanmu? Tuhan membelikan banyak banget posibilitas untuk kita, tapi mana yang akan kita pilih, yang akan kita pilih, yang akan membuat hidup kita menjadi lebih greater. Begitu kira-kira tema kita malam ini. Nah, malam ini kita ada Dr. David Budi. Halo. Halo, Dr. David adalah CF dari... CF siapa ya, dok? Certified Facility. Certified Facility Center dari Akses Consciousness. Beliau tinggal di Bandung. Dan malam ini beliau akan dikemani oleh Pak Paulus Triwah Yudi. Biasa di situ tulisannya PTW, tapi malam ini tulisannya Paulus Tri. Dan bisa dipanggil Pak Yudi. Mau dipanggil Pak Yudi apa Pak Paulus apa Pak PTW nih? PTW, saya ganti nama biar terbiasa. Baik, didamain oleh Pak PTW. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata, saya serahkan ke Pak PTW untuk memoderatorin malam ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Yes. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman ya. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Oke, boleh yang hadir di minggu yang lalu, resen kalau bisa. Atau pakai reaction-nya, boleh angkat jempol gitu. Saya memastikan, oke, boleh. Jempol juga, resen juga boleh. Memastikan aja yang kemarin hadir di sesi yang kemarin. Oh, ada yang hati ya. Hati tuh memaknai aja, pokoknya sepanjang ada tandanya di situ berarti hadir gitu ya. Oke, oke. Reaction-nya. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Yang baru pertama kali datang. Yang baru pertama kali datang. Oke, jempolnya diturun. Yang baru pertama kali datang. Oh, Martin Charlie. Oke, Martin Charlie. Martin Charlie. Oke. Yang keliwat masih bisa dengerin replay-nya. Di Hidup Ceria. Facebook page Hidup Ceria. Oke. Bu Isti atau Bu Siska bisa tuliskan nanti di chatting. Bisa dicari di mana. Karena begitu tahu tentang Hidup Ceria itu, ada begitu banyak hal yang bisa ternyata dilihat. Itu seru juga. Oke. Martin Charlie nanti bisa dibuka mic-nya. Dapat informasi dari mana. Atau tulis di chat juga nanti. Karena hari pertama kan. Ini setelah dua, tiga, empat kali. Eh, dua, tiga kali. Kemudian ada yang baru juga ternyata. Nah, kita sedang kepikiran aja. Dari mana ini munculnya. Gitu. Tahunya. Oke. Tanpa panjang lebar, kita akan, kita memiliki topik yang, ini topiknya keren banget. Bila kamu boleh menciptakan hidupmu, apa pilihanmu. Itu kan luar biasa. Selama ini kita tampaknya semua baju aja, kalau waktu kecil, kamu pakai baju ini. Ayo kita makan. Udah, kamu nggak usah makan ini. Kamu mikir makan bakso aja. Nggak pakai sayur, blablabla. Itu kan kita dipilihkan. Dalam banyak hal yang kecil-kecil aja kita dipilihkan. Dipilihkan oleh orang yang mencintai kita. Orang tua kita. Dan sekarang pasangan hidup kita. Dan sekarang tanpa sadar kita membuat pilihan kita untuk orang yang kita cintai. Tanpa sadar. Atau kadang-kadang kita membuat pilihan hidup untuk orang lain. Nah, kali ini kita diingatkan, di disadarkan untuk bila kamu boleh menciptakan hidupmu, apa pilihanmu. Kita akan dihantar cerita atau sharing Dr. David. Silahkan dok. Langsung mulai tanya jawab, nanti juga. Saya mau mulai dengan menyadari dulu. Oke. Jadi kira-kira siapa yang berani untuk membuka mic dan bercerita hidup seperti apa sih yang kamu mau pilih? Siapa mau duluan? Karena seringkali pada saat kita blank membuat pilihan, artinya kamu sudah memutuskan bahwa aku tidak mau pilih apapun dalam hidupku. Manusia itu tidak pernah tidak membuat pilihan. manusia itu selalu berkomitmen dan selalu membuat pilihan. Tapi seringkali kita lupa bahwa berkomitmen untuk tidak membuat komitmen adalah sudah membuat komitmen. Dan memilih untuk tidak memilih adalah sudah membuat pilihan. Jadi seringkali kita merasa aku tidak milih, aku tidak ini, aku tidak ini. Aku tidak bisa dapat apa-apa, aku tidak bisa menciptakan hidupku. Karena kamu sudah menciptakan pilihan, aku tidak mau menciptakan hidupku. Makanya ayo sadari dengan pertanyaan sederhana. Apabila kamu boleh memilih, apabila diizinkan untuk memilih, hidup seperti apa yang kamu mau pilih, tidak lebih dari lima kata. Silahkan. Eh dok. Ya. Saya raya. Oke. Saya senang-senang. Oke. Keliling dunia. Oke. Sehat walafiat. Oke. Bahagia melakukan apa yang jadi hobi saya. Sip. Ih keren. Keren. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Saya boleh? Boleh. Baik, sehat, bahagia, kaya raya. Baik, sehat, bahagia, kaya raya. Oke. Keren. Siapa lagi? Kalau terus bertumbuh. Ya. Hanya satu? Yes. Tapi aneh gitu. Yes. Saya dok. Yuk. Jenny maunya apa? Aku satu. Maunya sehat. Dua. Dua. Uangku itu bisa berdouble-double tanpa saya susah-susah kerja. Ya. Saya dipertemukan sama dengan orang yang bisa mendabelkan uang saya dan bisa dipercaya. Ya. Sehingga saya memiliki, apa itu namanya? Freedom Finansial. Oke. Jadi saya nggak usah susah-susah. Uang saya, saya tidur pun dia berdouble-double. Sip. Tinggal jajan. Sip. Jajan, mau buat amal, mau bantu orang. Pokoknya no limit dah. Sip. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Nanti kita mulai bedah satu-satu. Kenapa kamu bisa memilih yang itu dan kenapa kamu sulit memilih yang itu. Aku dok. Ya. Sehat. Kayak raya. Berbagi. Bermanfaat bagi orang lain. Yes. Berguna. Yes. Oke. Siapa lagi? Aku dok. Yes. Kayak raya yang is joy and glory. Keren. Terus orang yang punya, orang yang bisa punya satu, beberapa orang yang bisa nurturing aku. Terus bisa berkontribusi buat banyak orang. Itu berarti ya kan dok ya? Kurang dua. Apa namanya? Expanding life. Yes. Ya. Sudah empat deh. Oke. Dan semakin mengenal Tuhanku. Dan Allahku. Sip. 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 Bu Ayu tulis mencapai kondisi oneness. Keren. Siapa lagi? Arum dok. Arum silahkan. Aku mau bersenang-senang setiap hari. Oke. Good. Mau sehat. Mau punya kerjaan yang fun. Good. Mau punya uang tidak berbatas. Good. Mau tinggal di tempat dan di lingkungan dengan orang-orang yang nurturing. Yes. Sip. Siapa lagi yang belum? Ayo. Ayo. Siapa lagi yang belum? Jangan-jangan kamu tidak punya pilihan hidup dan tidak punya keinginan sama sekali. Aku dok. Silahkan. Mau sehat. Ya. Mau berani. Nggak terlalu selalu takut gitu. Terus. Mau. Kayak. Uangnya datang terus ngalir. Walaupun lagi tidur kayak tadi. Oke. Hidupnya ish and joy. Ya. Seru. Ini semuanya rasanya nano-nano tapi nanti aku jelasin. Oke. Ya. Aku mau dong. Ya. Rani silahkan. Aku mau sehat. Ya. Pengen awet muda. Ya. Apa lagi? Pengen bisa jalan-jalan traveling. Ya. Terus happy. Bebas. Ya. Oke. Anak-anak sengat juga. Sip. Masih banyak sih. Tapi yaudah itu aja dulu. Nggak apa-apa. Every day you can ask everything. Oke. Oke. Siap dong. Lainnya sudah? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada aku mulai bahas satu-satu. Ya. Punya banyak pilihan dan freedom dari Hanifa. Oke. Apakah kalian sadar bahwa all choices itu diizinkan, diperbolehkan, dan diberkati? Atau kalian hanya berpikir bahwa Tuhan hanya mengizinkan kamu hanya yang baik doang. Dan tidak mengizinkan hal yang jelek dalam hidupmu. Buat banyak. Yes. Tuhan mengizinkan semuanya. Apapun yang kamu pilih sudah ada di dalam possibility, Tuhan. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu tidak pernah bisa menciptakan apapun yang kamu pengen? Apapun yang kamu pengen selalu sulit, selalu bermati-matian, selalu banting tulang. Karena kamu menempatkan energinya pengen. It means lack of. Apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu pengen, maka badanmu akan berupaya untuk menciptakan sebuah situasi di mana kamu akan terus senantiasa pengen. Aku pengen uang, berarti kamu akan terus senantiasa cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, tapi gak pernah bisa pegang uang. Pengen sehat, cari kesehatan terus, cari obat, beli vitamin, cari dokter terus, keling-keling segala macam. Tapi kesehatan tidak pernah kamu bisa capai. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali kita tidak paham tentang bahasa energi. Dan bahasa energi di dalam bahasa Indonesia ini hampir banyak sekali yang kacau balau. Kata-kata mau, kata-kata pengen, itu akan jelas kalau ada barangnya. Sekarang apa yang kalian pengenin? Buah yang kalian pengenin sekarang? Jeruk, durian, durian, durian. Ada jeruknya gak di depan matamu? Ada. Ada duriannya gak di depan matamu? Enggak. Tadi siapa lagi yang minta buah? Buah apa lagi tadi? Selain jeruk dan durian tadi apa lagi? Mangga. Ada mangganya gak di depan matamu? Enggak. Makanya pengen kan? Makanya pengen kan? Pada saat kamu punya mangga, pada saat kamu punya durian, pada saat kamu punya jeruk, apakah kamu masih mengakses energi pengen? You just do it kan? Enggak. Kamu tinggal langsung cus, dan kamu langsung kupas, dan kamu langsung pilih makan. Kamu gak main dengan pengen lagi. Karena pengen itu adalah ilusi and delusi yang diciptakan pikiran untuk menjegal awarenessmu sendiri. So, kapanpun kamu menciptakan ilusi dan delusi untuk menghalangi kamu memiliki apapun yang kamu minta dalam hidupmu, ayo disadari semuanya satu-satu. Karena kapanpun kamu menciptakan pengen, artinya kamu akan membuat suatu kondisi kamu kehilangan itu, biar kamu bisa kejer-kejeran terus. Kamu pengen uang, coba perhatiin. Semakin kamu pengen uang, buildingmu nambah gak? Kartu kreditmu tambah gede gak? Kebutuhanmu akan makin tinggi gak? Atau tabunganmu akan makin tinggi? Coba pada saat kamu bilang, aku pengen jalan-jalan, bisa jalan-jalan gak? Atau kamu pengen terus? Semuanya pengen, pengen, pengen. Tapi tiap kali mau jalan-jalan, eh duitnya kepake anak sakit, eh duitnya kepake anak sekolah, eh nanti rumah ada bocor, eh nanti ada ini itu, eh kulkas rusak, eh mesin cuci jebol, segala macam. Jadi akhirnya cuma pengen. Dan energi pengen itu selalu menciptakan itu. Kehilangan sesuatu agar kamu bisa kejer. Karena pengen energi aslinya adalah lack of. Kamu gak akan pernah yang namanya pengen atau kangen kalau kamu punya di situ. Kenapa kalau suamimu di sebelahmu kamu gak pernah kangen? Kenapa kalau suamimu jauh kamu bilang, aku kangen. Karena kangen atau pengen itu artinya kamu gak punya. Jelas ya? Jadi pada saat kita masih menggunakan pengen, 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 pengen dalam hidupmu. Kamu pengen ini, pengen itu, pengen itu. Kamu akan terus menciptakan kehilangan di area itu. Agar kamu bisa menciptakan suatu kondisi untuk kejar-kejaran. Aku pengen uang, jadi kamu akan menciptakan kondisi kejar-kejaran uang. Sesuai dengan permintaanmu. Makanya pada saat kamu meminta sesuatu, kamu harus hati-hati. Karena Tuhan akan merestui all choices. Tuhan, aku pengen uang. I bless you. Maka terjadilah pengeluaran lebih banyak. Jadi kamu muter-muteran cari uang, cari uang, cari uang. Sesuai dengan kalimat yang kamu bilang. Aku pengen uang. I'm lack of money. Yang kedua adalah, apakah kalian sadar di mana kalian menggunakan kekuatan utamamu, yaitu awareness. Yang tadi pengen uang. Di mana kamu memikirkan uang. Coba sebutkan lima yang kamu pikirkan pertama kali pada saat kamu berpikir tentang uang. Apa yang kamu pikirkan pertama kali. Ketika kamu berpikir tentang uang, apa lima hal yang kamu pikirkan pertama kali. Masa ngeheng. Baru ditanya uang. Uang kabur terus. Apa lima hal yang terpikir di pertama kali pada saat kamu berpikir tentang uang. Aku dong. Lima hal. Apa? Berlian, mas batang, ruko, vila, saham, resa dana, mobil, helikopter, terpikir tentang pesawat. Keren. But glory you lies. Eh benaran loh. Yakin? Karena kalau kamu sudah berpikir seperti itu, maka pola keuanganmu akan terus menghasilkan itu. Pertanyaannya sudah mulai menghasilkan atau belum? So your body paling tahu kamu lagi jujur atau lagi bohong. Sudah dok. Sudah dok. Dan siapa dari... Saya sudah makan istri, tidak percaya. Siapa dari kita yang berpikir selalu tentang bagaimana membayar uang, bayar billing, bayar tagihan, tutup-tutup billing ini, tutup billing itu, bayar ini, dan bayar itu. Your mind create everything. Kalau kamu berpikir tentang bagaimana caranya bayar tagihan, maka hidupmu akan mengirimkan energinya untuk bagaimana caranya bayar tagihan. Dan artinya kamu create another billing untuk kamu bayar. Kalau kamu betul-betul minta uang, kamu betul-betul sayang sama uang, kamu betul-betul memilih untuk create uang, maka di dalam pikiranmu akan seluruh hal-hal yang mampu menciptakan uang. Ada kopi nih, gimana caranya jadi duit. Ada udara nih, gimana caranya jadi duit. Ada air nih, gimana caranya jadi duit. Ada kotoran binatang nih, gimana caranya bisa jadi duit. Ada, misalnya ada, gak punya apa-apa deh, cuma punya modal skill ngomong, gimana caranya bisa jadi duit. Karena pada saat kamu betul-betul menciptakan sebuah kondisi yang tepat dan pola energi yang tepat, maka alam semesta akan ngisi semuanya untuk kamu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bikin energinya tepat? Atau kamu sengaja bikin lack of, jadi dominan dalam hidupmu. Dan that is your choice loh. Kita tidak pernah tidak membuat pilihan. Seringkali kita membuat pilihan untuk tidak membuat pilihan. Jelas ya, kita membuat pilihan untuk tidak membuat pilihan. Makanya kamu akan blaming ke orang lain atau kamu blaming ke Tuhan biasanya. Aku kan gak milih apa-apa. Itu the choice. Aku gak milih apa-apa itu kamu udah memilih untuk tidak pilih apa-apa. And that is a choice. Dan kenapa untuk membuat sebuah pilihan itu rasanya sulit sekali. Selalu dirundung takut, selalu dirundung ragu-ragu, atau selalu dirundung bingung, atau selalu dirundung aku gak tahu, atau selalu dirundung aku gak bisa. Pernah gak bertanya, kenapa tiap kali aku mau membuat sebuah pilihan bingung, ragu, takut. Terus gak tahu mau pilih apa. Dan kemudian milihnya langsung stuck. Aku memilih untuk bingung. Nyadar gak, setiap kali apapun yang kamu pilih dan kamu menggunakan akses ragu, bingung, takut, dan berhenti di tempat, itu adalah pilihan. Karena kalau kamu tidak memilih stop, kamu akan selalu bertanya, ini apa? Apa yang bisa dilakukan di sini? Bagaimana caranya ubah ini? Dan apa yang aku bisa lakukan? Tapi kalau kamu memilih stop, maka kamu akan memilih, aku gak bisa, aku gak tahu, aku takut. Dan itu normal, itu limitasi yang otak biasa ciptakan. Jadi ini normal pada saat kita belajar tentang awareness, dan kemudian kita belajar tentang uang, dan kemudian ternyata kita nyadar. Iya ya, selama ini aku membuat pilihan, aku harus selalu bayar billing, bayar tagihan. Jadi hidupmu, dan pekerjaanmu, dan keuanganmu, targetnya udah jelas. Kejar-kejaran, bayar tagihan. Dan itu choice. Kamu menciptakan pilihan itu dengan rangkaian pola pikiranmu, kamu menciptakan itu dengan rangkaian awarenessmu. So, pertanyaannya adalah, apakah kamu mau keluar dari ini, atau kamu pengen di situ terus? Ya, Pak PTW. Oke. Dokter, ini sebagian dari kita langsung ngeheng ini. Karena langsung masuk ke materi yang langsung nonjok kanan, nonjok kiri, kemudian bingung. Ini baru mulai kemudian langsung pertanyaan, langsung ngerasa ini gue banget, itu saya banget, terus gimana cari itu langsung. Ini tidak ada pengantar, ini cukup. Soalnya uang memang materi besar. Choice itu materi besar. Dan ini contoh, contoh, Serana. Maksudnya saya menciptakan kehilangan sesuatu, kemudian saya kejar-kejaran. Maksudnya itu masih, oh saya begitu ya? Pertanyaannya, kemudian, kok bisa ya saya seperti itu? Apa yang menjadikannya? Kemudian saya masuk dalam tahapan yang naik gunung, kemudian rasanya berat banget sampai di puncak gunung. Yeay, puas saya. Kemudian turun lagi ke bawah, naik gunung lagi, berat-berat, sampai gunung. Yeay, sampai ke bawah. Itu seolah-olah 30 hari saya bekerja, kemudian dapat segepok gitu. Kemudian mulai lagi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat. Terus akhir bulan lagi, yeay, gitu. Itu tadi yang sempat terlintas di benar saya. Kenapa? Bukankah saya juga menemukan sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan pada saat saya melakukan itu? Gitu. Betul. Karena selama ini kita sudah memilih untuk agree and align. Agree and align. Dengan seluruh dogma di masyarakat, dengan seluruh quotes di masyarakat, bahwa hidup itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bekerja itu banting tulang baru dapat uang. Berkeringat darah baru dapat uang. Malah kadang-kadang quote-nya ditambahin sedikit lagi itu. Itu quote Jahanam Haramjadah menurut saya. Enggak mau aku ikutan quote yang itu. Udah bersusah-susah, capek-capek kerja, banting tulang, berkeringat-berkeringat sampai pada darah-darah, harus dapat uang sedikit saja. Aku enggak mau yang itu. Tapi seringkali kita terjebak oleh quote itu. Kenapa? Ada banyak orang yang terus mengungkapkan quote itu sampai akhirnya kamu percaya bahwa quote itu benar. Kadang-kadang bukan kebenaran yang kamu ikutin, tapi kebenaran, kebohongan yang diungkapkan oleh banyak orang sehingga kamu berpikir bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan realita bumi itu berfungsi seperti itu. Seringkali kebohongan tapi diungkap oleh banyak orang, itu akan mengubah persepsimu menjadi this is true. Berapa dari perempuan yang nyadar bahwa haid sakit itu enggak normal? Berapa dari anak-anak perempuan yang nyadar bahwa haid kalau sakit itu enggak normal? Karena hampir semua perempuan bilang yang namanya haid itu pasti sakit. Karena mamaku sakit, kakak perempuanku sakit, teman perempuanku sakit. Jadi haid itu kalau sakit itu normal. Padahal in textbook haid itu tidak boleh sakit. Sakitnya haid itu enggak boleh lebih dan tidak boleh mengganggu aktivitas. Jadi kalau aktivitas muda terganggu, itu udah enggak normal. Tapi berapa banyak perempuan-perempuan yang punya kelainan dengan haidnya, dan akhirnya sakit itu dijadikan sebuah normal yang baru. Jadi akhirnya semua believe and agree kalau haid itu sakit. Kalau sakit itu normal. Dan berapa banyak dari kita yang percaya bahwa bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Dan enggak boleh yang namanya nikmatin pekerjaan. Kerja itu harus susah, kerja itu harus capek, kerja itu harus banting tulang. Padahal when you choose, enggak pernah ada yang namanya kerja banting tulang. Tapi heroik banget loh dok, kalau orang bisa melakukan gitu. Itu kan juga butuh pengakuan bahwa, Bekerja buat waktu, terus tiba-tiba kalimat itu memang seringkali muncul setelah saya yang dalam tanah kutip tidak mendapatkan apa yang saya harapkan dilakukan oleh orang yang kepada siapa saya berkorban. Ya, karena di masyarakat seringkali dapat message-nya bahwa kerja is choice, jadi kamu akan memilih hobimu, kamu akan bekerja di bidang yang kamu senangi, tapi sayangnya mereka pilih wrong words. And that wrong words is passion. Kerja itu coy, harus punya passion. Kalau kamu enggak punya passion coy, kerja itu capek, enggak bisa kayak begitu tuh. Ayo kejar passionmu. Sementara kita enggak paham energinya passion adalah berkorban sampai mati. Karena apa? Karena kata-kata yang benar selalu diterjemahkan salah. Which is desire atau gairah. Karena kata gairah dalam bahasa Indonesia selalu muncul di bioskop bintang tiga. Which is malam pertama yang bergairah. Gairah malam pertama. Jadi akhirnya kita selalu berpikir bahwa that words konotasinya negatif. Padahal bergairah atau desire itu adalah very good positive energy. Tapi kita enggak berani akses itu. Kita meletakkan kata tabu di belakang bergairah. Karena kita selalu berpikir kalau kamu ngomong bergairah itu urusannya tentang horny dan tentang seks. But then no, this desire is not about sex. Makanya kenapa mereka yang menjalankan hobinya, mereka enjoy, mereka enggak capek. Karena mereka choose. Setiap kali kamu membuat pilihan, kamu enggak akan pernah merasa capek. Karena kamu happy kerjainnya. Tapi pada saat mereka meletakkan kata passion di dalam niatnya dan energetiknya, maka kerjaan ini juga akan bikin kamu hancur. Kamu akan mati juga di dalam kerjaan itu. Karena that energy is a passion. It's a sacrificing energy. Jadi siap berkorban. Siap berkorban. Passion is siap berkorban. Ayo jangan ngeheng dulu. Baru 30 menit. Berapa, berapa, berapa. Tadi Uwin Budi kasih tanda itu. Saya tertarik untuk bertanya kenapa reaksin itu yang dimunculkan. Boleh Uwin cerita? Ayo Uwin, bertanya Uwin. Tadi teh, satu dokter yang ngomong itu lucu. Nabok banget sih. Makanya saya ketawa. Itu kan gaya bahasanya anak milenium kalau ngobrol sama aku. Aku kan kadang-kadang kalau pakai kaos masih disangka milenium kan. Jadi mereka ngajak ngomong sama aku. Ya gitu coy. Gini dalam hati. Wow, gue dicoy-coyin. Lebih pertanyaan menertawakan diri sendiri sih. Udah. Choice adalah pada saat kita betul-betul happy memilih. Dan berapa dari kita yang pretending choosing. Choice pada saat kita memilih. Jadi rasanya, excitement-nya adalah pada saat kamu memilih. Ih cowok itu ganteng banget. Atau ih cewek itu ganteng banget. Dan kamu pengen kejar dia. Dan pada saat kamu memilih kejar dia. That excitement, that desire is the choice energy. So kapan dalam hidupmu kamu memilih choice dalam energi yang benar. Dan kapan kamu mencari pekerjaan yang sesuai dengan choice-mu. Apakah kamu menciptakan sesuatu dalam hidupmu. Dan kamu memilih dalam itu. Karena pada saat kamu menempatkan pilihan. Misalnya. Aku hobi bikin kue. Kalau aku bikin kue itu rasanya bisa. Aduh berbinar-binar. Kalau ngomong tentang kue itu bisa panjang. Segala resep bisa diutak-kutik. Kutak-kutak-kutik. Jadi kue baru jadi hal yang baru. Kenapa kamu gak pilih itu jadi your job. Karena pada saat kamu pilih itu jadi your job. Dan kemudian kamu lihat market. Market maunya makanan yang baru nih. Olahan tepung singkong. Kamu akan langsung tahu. Oh singkong. Langsung ditakut-kutak-kutak-kutak-kutak-kutak-kutak-kutak. Kita tahu jadi tart singkong. Sementara untuk orang yang gak memilih. Pasti dia akan mulai dengan. Aduh harus cari formula baru lagi. Sampai deh masyarakat ini berubah terus. Makanya kenapa pada saat kita mengerjakan hobi rasanya menyenangkan. Tapi pada saat doing your job rasanya menyebalkan. Karena mungkin kamu mulai bukan dari the correct word energy. And the choice itu adalah good energy untuk dipilih. Dan seringkali kita terjebak have to. Bukan kerja karena kamu happy. Tapi kamu kerja karena kamu harus kasih makan. It's only simple mind trick. Semua tentang energy adalah bagaimana cara kita mengelola otak. Dan bagaimana cara kita mengelola kesadaran. Akan sangat berbeda energinya pada saat kamu bekerja. Aku kerja karena ada dua mulut yang harus dikasih makan. Aku kerja. Aku harus kerja karena ada dua mulut di rumah yang aku harus kasih makan. Dan aku kerja karena aku happy kerja. Lihat enerjimu. Kalau kamu masih bingung. Coba besok jalanin pekerjaanmu dengan konsep. Begitu kerja. Mulai dengan perkataan. Aku kerja karena ada berapa mulut di rumah yang kamu harus kasih makan. Dan kamu mulai kerja. Dan kamu hitung berapa lama kamu langsung down sehari itu. Berapa cepat kamu langsung lemah. Lemah, capek, terus kasusnya pengen tidur. Energi habis dan segala macamnya. Tapi pada saat kamu mengganti pola berpikirmu dengan Yee, aku mau kerja hari ini karena aku happy. Coba cek energimu bisa selesai sampai jam berapa di hari itu. Dan cek energimu di sore-sore. Masih seberapa tinggi kamu punya energi. Dan itulah bagaimana cara kita mengakses pilihan. It's a simple mind trick. Bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Tidak usah jauh-jauh pada saat kita minta kamu harus makan ini. Pada saat kamu makan, it's a delicious food. Atau lebih baik habis daripada aku dimarahin. It's totally different energy dengan Aku mau yang itu. Bakso pake cengek seratus. Walaupun cengeknya seratus, tapi kamu milih sendiri dan kamu happy milih seratus. Kamu sampai Tapi kamu makan terus. Ini enak banget loh. Kamu mesti coba. It's a totally different energy. Makanya choice itu betul-betul kita mesti aware tentang apapun yang kita pilih. Sebetulnya kalian pilih apa dalam hidup ini? Dan apakah kalian berdelusi menggunakan choismu? Karena sering kali kita berdelusi menggunakan choice. Kita memilih untuk tidak memilih. Itu namanya berdelusi untuk menggunakan choice. Dan pertanyaan nih dari siapa ini? Mesti paham arti kata. Ya betul. Mesti paham arti kata. Bukan arti kata, tapi energinya. Jadi kita mesti paham energi dan kalimatnya itu maksud aslinya apa. Terutama bahasa-bahasa modern. Karena banyak modern yang diselengkan itu betul-betul merubah arti. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menyerahkan seluruh pikiran tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apapun yang kamu lakukan bila kamu mulai bekerja dalam suatu ekspektasi maka hasilnya akan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan bagaimana bila kamu belajar untuk berserah dan keep doing commitment keep doing whatever it takes. Orang kerja, orang sukses, semua orang sukses tidak pernah menempatkan only one goal. Mereka happily choose another goal, another target, another target, another target. Tidak pernah stay di one only target. Jadi tidak pernah mereka aku pengen kaya raya. Iya, satu juta. Terus habis itu sampai satu juta mereka stay diem. Tidak pernah. Mereka begitu satu juta mereka akan more. Can I have more? Can I have more? Can I have more? Tapi sering kali kita malah menempatkan can I have more sebagai salah satu bentuk ketabuhan. Jadi orang tidak boleh greedy. Jadi orang tidak boleh serakah. Kalau sudah dikasih itu harus berterima kasih. Tidak boleh minta lagi. Termasuk pilihan kata financial freedom itu sendiri. Itu sebenarnya sudah membuat kotak. Yes. Oke. Menarik, menarik, menarik. Yes. Bagaimana bila sebetulnya kamu tidak pernah yang namanya freedom? It's only choice. Kalau kamu mengejar financial freedom berarti kamu juga menciptakan financial jail. Karena untuk mencapai freedom artinya kamu harus menciptakan jail. It's a track word. Mirip sama aku berusaha benar. Berarti aku harus tahu mana yang salah dari dalam diriku agar aku bisa keluar dari salah untuk menjadi benar. Then it will never ending story tentang benar dan salah. It's a competition energy tentang benar dan salah. Dan bagaimana bila freedom itu not exist. It's only interesting point of view. It's only sebuah delusi yang kita pikirkan bahwa kalau kita mencapai sekian kita bisa bebas merdeka. dan bagaimana dan bagaimana bila ternyata semua penjara itu sebetulnya kita yang ciptakan agar kita punya alasan untuk mengejar freedom. Kalau kita mau uang kalau kita memilih untuk ambil uang atau kita memilih untuk minta uang just create. Kalau kamu betul-betul mencintai uang perlakukan uang itu seperti pacarmu dan bagaimana cara memperlakukan pacarmu. Biarin jadi diri sendiri. Satu seperti itu. Kedua, apakah kamu mengingat pacarmu sisi bagusnya atau kamu mengingat kentutnya dan mengingat bau kakinya atau bau keteknya atau kamu mengingat hal-hal baik dalam hidupnya. Hal-hal buruk juga diterima dok. Yes, memang hal-hal buruk juga diterima tapi apakah kamu selalu mengingat hal-hal buruknya dalam hidupmu. Lepas yang baiknya dok. Yes. So, kalau kamu memang betul-betul mencintai uang maka kamu akan berpikir dan mengolah pikiranmu how to create more money. Bukan bagaimana caranya melepaskan uang. Melepaskan uang artinya gimana caranya bayar tagihan, gimana caranya bayar anak uang sekolah, gimana caranya bayar jajan besok, gimana caranya beli baju yang ini, gimana caranya buat buang uang-uang itu, gimana caranya beli-beli, beli, 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 beli. Bukan gimana caranya dapat-dapat, dapat-dapat, dapat-dapat. Top. Ya. Menarik dong. Kan pada saat pacaran saya melihat sisi baiknya nih, namanya juga pacaran. Iya. Itu energi yang baik. Nah, pada saat kita merasakan sungguh nih, switching-nya dari pacaran kemudian menikah, itu perubahan energinya tanpa kita sadari loh. Yes. Kan pada saat kamu gak ada, wah gue kangen banget sama lo. Terus jawabannya pret gitu kan. Yes. Tapi itu, itu yang terjadi. Itu pertama. Bahwa choice itu, tanpa disadari dari posisi tertentu, tiba-tiba ketika kita memiliki dalam tanding, aku udah dapet nih. Seolah-olah ya, seolah-olah ya. Kemudian ini, perubahan itu terjadi. Sehingga yang dilihat, kok kamu gak bisa bawun pagi sih? Kok kamu gak kerjain ini? Gak kerjain ini. Itu yang pertama. Yes. Lalu kemudian, berarti, kalau kita ngomong tentang parenting pun juga dapet banget. Karena, kalau choice kan, kita terbiasa membuat pilihan kepada anak. Sehingga anak pun juga tidak terbiasa untuk membuat pilihan. Karena sejari awal, dibiasakan oleh orang tua, pilihan yang baik itu adalah yes. Jadi, topik pertama dulu. Bahasa pertama dulu. Dari pacaran, yang melihat sisi baik, kemudian tiba-tiba berubah menjadi ketika menikah itu. Yang dilihat kosisi yang lainnya. Ya. Tahu gak kenapa konsepnya bisa berubah? Oke. Karena pada saat pacaran, kamu berusaha yang terbaik untuk mendapatkannya dia. Oke. Oke. Tunggu dulu, tahan dulu, tahan dulu. Dicatat dulu. Pada saat pacaran. Pada saat kamu pacaran, kamu berusaha memberikan yang terbaik, the best effort, the best commitment, and the best skill untuk mendapatkan dia. Oke. Tapi mentang-mentang karena surat nikah sudah diteken dan jari sudah diikat dengan logam mulia, kamu berpikir bahwa apapun aku, seburuk-buruknya, kan lu udah terima ya. Jadi sekarang lu terima buruknya aja ya. Baiknya gone. So, bagaimana bila kamu bersedia untuk selalu menjadi versi terbaikmu, bukan karena kamu ngejar dia, tapi karena it makes you happy. Karena pada saat kamu memberikan yang terbaik untuk dia, artinya kamu create another judgment. Artinya kamu sedang terjebak dalam love. I love you because. Dan bagaimana bila I love you because itu diganti dengan I'm gratitude because of you. I'm gratitude I have you. I'm gratitude I choose you. Dan I'm gratitude itu gak punya judgment di dalamnya. I'm gratitude itu gak punya judgment di dalamnya. Itu menarik. Dan berapa dari kita yang tidak menjadikan versi terbaik kita karena kamu udah nyadar nih, cincinnya disini. So what? Mau aku gak ranking juga, kamu tetap disini kan? Dan itulah kesalahan dari pola pikir pertama. Jadi kalau kita menciptakan sebuah relationship yang indah, jangan pernah berpikir bahwa kamu memiliki dia. jangan pernah berpikir karena kamu memilikinya dia. Karena pada saat kamu berpikir bahwa kamu udah hak milikku, jadi kamu harus, maka your relationship akan tercipta dari necessity, bukan choice. Dan pada saat kamu tercipta dari necessity, artinya, walaupun kamu memberikan taikmu buat dia, dia harus stay. Dan itu yang selalu bikin rumah tangga hancur berantakan. Tapi pada saat kita memilih, I choose to be my best version, bukan karena kamu, tapi karena aku memilih, dan aku bersyukur kamu menemani aku, maka kalian berdua akan selalu ada di the best version of you, dan kamu akan menciptakan co-create bersama-sama. Dan itu akan jadi selamanya pacaran, selamanya menyenangkan, dan selamanya romantik bersama-sama. Karena kamu gak memiliki dia. Kamu memilih bersama dia. It's a totally different word. Pada saat kita menciptakan relasi dari gratitude, I choose to stay with you. Bukan kamu harus stay with me. It's a totally different energy. It's totally different creations. Jadi pada saat kita mau ciptakan, uh, aku pengen punya rumah tangga yang indah, yang happy, living ever after, jangan ciptakan dari necessity. Jangan ciptakan dari have to, harus, wajib, itu tinggalkan semua kata-kata itu. Tapi gunakan, saya bersyukur saya memilih. Kenapa? Pada saat kamu bersyukur kamu memilih, kamu akan terus memberikan versi terbaik dari dirimu. Karena kamu tahu. Kamu bersyukur. Artinya, kalau kamu tidak bersedia menjadi versi dirimu yang terbaik, kamu harus siap dia pergi. Dan itu adalah pilihan. Tapi pada saat kamu menaruh pilihanmu ke orang lain, aku jadi terbaik gara-gara kamu, maka itu adalah controlling yang, wah, super duper, lem duper. Ya, coba pasangan saya ikut kelas ini, dok, hari ini. Ada yang ngerasa gitu. Kan bisa, ternyata begitu. Kan aku sudah memberikan hidupmu buat kamu, tapi kamu begini-begini-begini dan meninggalkan aku. Berat, itu sudah. Ada Pak Nikola, silahkan. Jadi gini, dok. Kalau diunuh dari perkataan kita yang hari ini, sebenarnya, ini sih menurut saya, kita ibaratnya menurun rasa cintanya, itu dikarenakan achievement kita sudah dapat. Ngerti maksud saya ya? Cinta itu selalu dengan judgment. 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 Dan achievement. Achievement, kalau misalnya kita sudah dapat, ingin cari yang lain. Karena sebagai laki-laki, kamu berasal sebagai hunter. Dan hunter, kamu tidak akan pernah senang dengan yang namanya kijang kamu sudah dirantai di kebun. Tidak menarik buat kamu. Tidak menantang buat kamu. Sudah pasrah. Kamu akan pasti cari sesuatu yang lebih fun dan lebih menantang buat dicari. Dan itu nature-nya human. Jadi kalau kamu mau menciptakan hidup yang kamu pilih, jangan pernah ciptakan dalam sebuah keikatan necessity. Kawin-kawin, surat nikah, surat nikah, tapi hilangkan kata-kata dan definisi necessity di dalam hidupmu. Maka perkawinanmu akan sangat-sangat-sangat indah jadinya nanti. Karena it will be gratitude. Bukan judgment. Alhamdulillah sih bahagia dok. Cuman ada kalanya itu namanya manusia ya. Ada katanya itu ada kalanya itu ekspetasi terlalu tinggi tapi kita diharuskan untuk menurunkan ekspetasi yang terlalu tinggi itu biar tidak terlalu sakit. Istilahnya begitu. Kalau ikut kelas saya saya minta kamu buang ekspetasi loh. Mau ikut kelas saya atau mau ikut kelas saya? Pada saat kamu menetapkan ekspetasi ya pada saat kamu menetapkan ekspetasi aku expect the return maka seluruh possibility 11, 12 dan seterusnya akan hilang dari hidupmu. jadi kalau kamu sudah menciptakan limitasi ekspetasi maka kamu akan pernah berkembang makanya saya ajak ayo lepasin ekspetasi izinkan izinkan hubungan ini jadi berkembang sebesar-besarnya dan se-unlimited apapun itu karena itu adalah chaos chaos adalah hidup yang selalu berubah selalu bertumbuh dan selalu berkembang tapi kita sering dididik bahwa chaos is a destruction energy jadi akhirnya kita takut untuk berkembang kita selalu menetapkan limitasi dan kita selalu menciptakan penjara buat hidup itu yang membuat kita takut untuk membuat pilihan karena kamu tahu kalau kamu milih kalau kamu choose by your desire kamu akan jadi gede kamu akan jadi hebat kamu akan jadi so powerful tapi so powerful it means chaos selalu tumbuh selalu berkembang dan selalu grow dan pada saat kamu takut jadi chaos kamu akan langsung menghentikan dirimu dan kamu akan pilih ekspektasi itu yang saya bilang berkali-kali bagaimana bila selama ini kamu memilih untuk tidak memilih nanti komentarnya itu menarik orang kok gak punya tujuan gitu satu orang kok gak punya harapan dua gak punya tujuan salah nah ya itu kan kita disalah-salahin kalau gak punya tujuan apalagi Bapak Ibu kita gimana sih kamu bangun yang gak punya tujuan nanti makanan di total ayam total ayam itu apa Mbak Ibu nah itulah artinya gini kita kan dibuat dalam frame tertentu tadi Mas Nikolas menjelaskannya karena memang sosial kita begitu sih oke ya ini jatuhnya dogma bukan dogma dogma society dogma society dogma society dibilangnya kan kita manusia nah sebatas mana lalu kita memiliki kecenderungan manusiawi itu kemudian kita beyond human tadi itu seberapa dari kalian yang kalau ditanya mau kemana bebas itu ngamuk lang 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 berapa dari kalian yang kalau ditanya yuk kita jalan mau kemana bebas terus ngamuk jelas dong saya ngamuk maksudnya naik taksi Pak mau pergi kemana Pak gitu kan soalnya pengandaian kita selalu diberikan kondisi ini lo kasih duit kemudian pergi naik taksi nih terus Pak mau kemana Pak eh terserah itu kan frame yang dibuat ke kita membuat kita merasa dibegitukan gitu Pak Bobi Pak Bobi keluarin Pak Bobi kita saatnya untuk mengomong ini nih Pak Bobi supaya kita menjadi clear nih supaya ini nih komentarnya gini dok hahaha ini honey ya obrolan mana ini banyak pretnya dokter gituin kan mari kita keluarkan sehingga kita jelas gitu loh mau kemana nih kita persidak ya karena seringkali kita takut kalau gak punya tujuan yes chaos gak pernah punya tujuan tujuan chaos itu semuanya everything can be dan bagaimana bila hidupmu tuh bisa punya tujuan more than one berapa kali dalam hidupmu kalau kamu punya tujuan lebih dari satu dan kemudian kamu dididik oleh dogma society dan juga dogma dari orang tuamu heh kalau milih satu aja jangan serakah milih dua gak boleh pilih satu fokus anak X-Men gak pernah bisa fokus aku gak pernah bisa nonton satu film caraku belajar adalah setel video dan aku baca buku caraku belajar adalah baca dua buku di saat yang bersamaan caraku ngerti ngedengerin zoom seminar atau caraku untuk belajar sama yang lain adalah harus ada TV dan baru aku bisa dengerin zoom seminar baru aku bisa fokus artinya aku gak bisa cuman fokus satu dan berapa kali kalian disini yang yang anak-anak X-Men tapi kalian gak sadar kamu X-Men berapa dari kalian yang kalau ngerjain satu cepat jenuh dan boring dan kemudian kamu bingung kenapa aku boring dan kamu gak pernah bertanya apakah aku perlu kerjaan yang lebih berat dan apa definisimu berat karena mungkin ngerjain 24 jam buat kamu masih masih sangat ingat aku ngerjain banyak hal dan aku selesai jauh lebih cepat dan kalau aku kerja sesuai my speed rata-rata aku pasti akan selalu marah-marah sama anak-anak karena padahal aku selesai di klinik aku cek yang bagian pabrik pabrik belum selesai aku minta dua jam yang lalu dan padahal aku beresin pabrik aku beresin pasien pasienku udah selesai aku balik di klinik lagi kerjaan yang empat jam yang lalu belum selesai juga it's too slow jadi aku harus punya banyak kerjaan untuk aku bisa distract nungguin mereka jalan tanya Siska berapa berapa kadang-kadang baru selesai ngomong ini jadi udah jadi and that is me dan berapa dari kita yang selama ini tahu bahwa aku gak bisa dikasih kerjaan sekecil ini tapi kamu gak berani ngomong untuk minta kerjaan yang gede karena kamu selalu didokmat dari masyarakat gak bisa jangan serakah kamu cuma bisanya segini segini aja kamu harus belajar bersyukur padahal kamu gak pernah tanya body seberapa besar kamu sanggup kamu ngerjain sesuatu kamu selalu berfungsi dari orang lain it's not your choice makanya kerjaannya gak bisa berkembang cepat pada saat kamu bertanya sama dirimu sendiri dan kamu memilih mana yang jadi desire-mu dan kamu benar-benar pilih oke aku kerjaan ini dan pada saat kamu gunakan seluruh kapasiti badanmu mungkin orang lain akan bilang itu gila ya bisa kerjaan sebanyak itu itu gak capek mereka akan berusaha jagal kamu jatuh mereka selalu gunakan jealous energy itu gak capek kerjaan kayak begini begini orang normal kerjaan segitu capek loh sejak kapan kalian disini orang-orang normal apa kalian nyadar bahwa kalian bukan orang-orang normal you can work more you can create more kemampuan berpikir kamu lebih cepat more dibanding orang-orang lain kemampuan beradaptasimu jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang lain kemampuan untuk problem solving and create questions jauh lebih cepat dari orang lain sejak kapan kalian merasa dirimu normal dan apa yang salah dengan gak normal it's okay to be different it's okay to be rich mau milih gak 57 menit silahkan yang lain Hanifa silahkan udah gak sabar juga kan akhirnya keluar juga kan silahkan silahkan aduh aduh mau back up PTW ini ceritanya oke asy jadi dulu waktu Niva masih aktif di online shop itu kerjaan Niva tuh hektik banget dan semuanya tuh oke sini aku yang kerjain oke sini aku yang kerjain oke sini aku yang kerjain dari mulai update stock sampai packing sampai balesin chat sampai ngurusin grup sampai pesen barang so one person can handle company yes dan kamu merasa dirimu biasa-biasa aja mau disuruh lanjutkan atau mau disuruh acknowledge problem tuh mulai dateng ketika ada komentar masuk jadi kita tuh kayak gimana ya mungkin karena memang kita tuh terlalu mendengarkan komentar orang lain terus kayak suamiku tiba-tiba dateng ngusap-ngusap gitu kan kamu tuh kayaknya capek deh kenapa kamu gak libur tiga hari aja gitu kan terus juga pikir wah kalau libur tiga hari ntar yang paling sering story masuk ya yang paling sering story masuk adalah dari orang terdekat iya emang karena pada saat orang terdekat ngomong apapun biasanya kamu gak gunakan awarenessmu lagi kamu telan mentah-mentah jadi mereka akan secara gak sadar akan membuat kamu limited atau membuat kamu kecil pertanyaannya adalah kamu mau kecil atau kamu mau gede itu pilihan nah waktu itu kamu gak capek kenapa kamu gak bilang aku gak capek thank you ya aku seneng lu diperhatiin aku resisten sih waktu itu dia punya dia punya jurus kedua oh nanti dulu dok mereka tuh tidak tidak putus di jurus pertama dia punya banyak jurus dok so apakah kamu aware dengan hidden agendanya are they demanding your time love are they demanding your time are they demanding your time no really cuman kayaknya waktu itu emang lagi hype-hypenya banget gitu kan jadi kayak bagaimana bila kamu nemuin cara untuk bagaimana bila kamu bisa ngatur bagaimana caranya kamu punya waktu untuk mereka tetap minta dari mereka tetap bikin mereka merasa dibutuhkan and kamu happy with your creations jangan lupa loh cowok tuh suka direpotin oh iya sih mungkin ini kalau kamu gak mau ngerepotin mereka mereka akan berpikir waduh aku gak dicintai lagi waduh aku gak dibutuhkan lagi waduh aku gak dibutuhkan lagi benar dok bahwa itu suka direpotin pada intinya walaupun mereka ngomong bla 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 tapi please get the energy jadi puas kan jurus kedua jurus pertama gagal nih diusap-usap gagal jurus kedua masuk seminggu dua minggu kemudian kayaknya kamu perlu admin deh kamu tuh capek loh pak gitu terus aku mikir kalau aku pakai admin X-Man dikasih admin human pertanyaan pertama aku kamu marah atau murka emosi karena gak sesuai kamu bisa ngerjain admin bungkus jual layanin pesanan baca pesan dan segala macem terus diganti admin bayar mahal-mahal cuma bisa bungkus sama jawab pesan doang kamu milih marah atau kamu milih murka aku mikir otak uang aku mikir ntar dulu nguntungin gak kayaknya gak bisa gak ntar dulu aku masih bisa terus aku kepikiran gini ntar kalau kerjaanku berkurang kayaknya bakal ada yang miss deh gitu yes karena udah terbiasa dengan pola seperti itu gitu dan kayaknya ditambah pun aku masih bisa gitu yes and that is the X-Man ability oke X-Man ability kemampuannya lebih besar dibanding orang-orang biasa dan apakah kamu bersedia acknowledge you as you waktunya sih sudah kelewat tetapi diskusi dengan pertanyaan terakhir itu menjadi menarik tentu saja bukan oleh karena saya sudah terbiasa dengan pekerjaan itu kemudian saya merasa kemudian kalau itu tidak saya lakukan akan hilang tetapi ada sesuatu yang jauh lebih artinya begitu dia menguasa ini dia akan mendapatkan sesuatu yang akan ditambahkan lagi dan akan ditambahkan lagi bukan oleh karena saya akan kehilangan pekerjaan itu kan betul yes jadi pada saat kita aware pada saat kita aware kita akan selalu grow makanya jangan takut sama chaos karena chaos is a beautiful growing and life energy pohon kalau tidak chaos dia bantet kalau dia chaos dia akan grow membesar terus berubah naik ke kiri ke kanan terus berbuah it's chaos gak pernah the same tapi kita selalu berpikir bahwa chaos itu kehancuran pada chaos itu adalah pembentukan perubahan perkembangan itu chaos kalau kita milih stagnan artinya kamu kayak batu dong diem gak berkembang gak hidup gak tumbuh gak bergerak gak apa-apa stagnan stay artinya kamu doing whatever it takes to die oke tahan dulu Rani ada sesuatu yang mau disampaikan cari unnute enggak tadi sempat nanya di chatbox yang tentang anak itu dok udah dijawab belum soalnya tadi agak ini aku gak baca chatbox ini sih tentang choice apa sih mengajarkan choice kan kita udah belajar nih choice terus pengennya anak kita juga bisa choice yang happy gitu tanpa paksaan kamu izinkan memilih gak misalnya dia pilih belajar yang happy gitu gimana ya jangan langsung menggunakan belajar sebagai satu sarana tapi kamu pernah gak ngajarin mereka untuk selalu bertanya dan selalu memberikan pilihan belum contohnya dari hal simpel siang mau makan apa oh itu udah sih dia milih gak milih tapi milih itu terus telur terus kasih aja telur sampai muntah begitu dia dia mesti belajar bagaimana badannya request sesuatu karena pada saat dia aware bahwa apapun yang dia minta akan dikasih misalnya dia minta aiskrim kasih aiskrim aiskrim lagi kasih aiskrim karena badan gak bisa bohong apalagi badan anak kecil itu super duper sensitif artinya badannya tahu apa yang diperlukan untuk nutrisi begitu badannya terus dipenuhi dengan lice 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 badannya akan langsung ngeluarin reaksi sesuatu untuk muntahin lice jadi jangan khawatir kalau anak cuma maunya telur 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 gak apa-apa don't worry hurani saya mempertegas ini semoga ini memperjelas jadikan sebagai orang tua kan kita takut anak kita nanti itu misalnya jadi kalau banyakkan telur kan bisa jadi bisulan macam-macam sehingga kita kita udah membatasi jangan sampai seperti itu itu yang pertama kemudian kemudian yang kedua kadang-kadang begini begitu dia tahu dan dia muntah-muntah gitu respon kita masih bener kan udah dibilangin mama bilangnya gini kenapa makannya kamu menurut mama respon berikutnya itu apa jadi pertanyaan pertama jangan digituin itu burani jangan digituin kalau seandainya dia muntah atau dia bisulan kamu tanya kamu sadar gak bahwa ini disebabkan oleh pilihan makanmu karena seringkali kita malah gunakan controlling di belakangnya which is dimarahin itu kan mama terbilang kan betul betul itu tiap kali tiap kali kamu menggunakan controlling terhadap dia maka kamu tidak menginjinkan anak itu punya pilihan so start untuk change dirimu dulu jangan mikirin anak untuk berubah tapi belajar kamu dulu yang berubah pada saat kamu bersedia berubah dan bersedia untuk membuat dia memilih apapun yang dia mau it's okay oke dok sip sip oke 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 untuk teman-teman yang hari ini ngeheng nanti recordingnya akan dikirim di email masing-masing dan ngeheng artinya good sign kamu punya banyak masalah di sini dan ini baru intro saya nggak gali-gali saya nggak buang saya nggak fasilitasi tentang apapun yang muncul di tester tapi kita akan buang semuanya dan kita akan ubah sesuatu itu menjadi pilihan yang bermanfaat untuk hidupmu di kelas nanti tanggal 31 dan tanggal 3 jadi tanggal 31 itu kelasnya adalah free dari pain suffering and gory eh bentar mana ini gambarnya benar nggak sih pain, suffering, and gory ya ya benar free from fear suffering and gory itu biasanya yang selalu menjadi kendala kenapa kita sulit untuk membuat pilihan dan sulit untuk menciptakan hidup yang kita mau kita selalu terkendala di area-area situ nah nanti kita belajar prakteknya dan pola-pola latihannya di rumah bagaimana caranya kita handle setiap kali memilih sesuatu untuk terjebak di fear setiap kali mau melakukan sesuatu terjebak diragu dan setiap kali memilih sesuatu yang menyakitkan di belakangnya atau suffering di belakangnya karena sering kali kita nggak sadar kita menciptakan itu dari awal makanya tanggal 31 itu kelasnya mungkin agak lama bisa 2 jam sampai 3 jam tergantung seberapa aktifnya kalian membongkar seluruh limitasinya karena saya akan memfasilitasi kalian dengan tekniknya akses jadi semua blok-blok mentalmu akan tak bongkar semua saya cabut semua dan agar kamu bisa keluar dari pola lama dan melihat possibility baru dan memilih pola yang baru dan selanjutnya nanti tanggal 3 itu akan dibimbing sama Pak Yudi transformation with gratitude jadi pada saat kita udah mulai bisa melepaskan diri dari jerat-jerat ini bagaimana caranya jerat ini nggak kembali dalam hidupmu makanya kenapa gratitude itu saya berkali-kali bilang di grup depresi di grup bipolar di grup mau bunuh diri di grup orang-orang yang memilih mau hidupnya suicide dan segala macamnya saya selalu reminder ayo gratitude yuk ayo gratitude yuk ayo gratitude yuk karena gratitude itu benar-benar powerful kalau mau dikerjain serius ada lagi yang mau ditambahin Isti mbak Isti silahkan saya ikut saya ikut saya ikut saya ikut saya ikut saya ikut silahkan tadi sudah dijelaskan panjang lebaran Pak David dan Pak PTW bahwa kelas ini akan ada kelanjutan dari kelas ini jika Anda memang memilih untuk quote in quote memilih hidup yang lebih greater silahkan untuk mendaftar dua kelas bundling seharga berapa 1 juta rupiah 1 juta rupiah nanti dalam dua kelas itu kita akan difasilitasi langsung one by one bisa ya dok ya memang kalau kelas itu private one by one jadi apapun kendalamu ayo kita bongkarin semuanya kita beresin satu-satu dan kita recreate ulang hidup yang kamu betul-betul mau jalanin dan apa yang pola-pola yang kamu selama ini kejebak sulit keluar itu apa karena banyak hal yang kita bisa kerjakan di sesi kelas tapi kalau di tester agak sulit karena sebetulnya tester kamu gak memilih pada saat tester energinya tester itu rata-rata kamu baru pengen tahu kamu baru curiosity dan kamu baru try try itu never choose jadi pada saat kita belum bersedia untuk memberikan value terhadap sesuatu kamu gak akan membuat sebuah pilihan dalam hidupmu kenapa kamu bisa memiliki mobil karena kamu bersedia untuk bayar mobil makanya kamu bisa punya mobil dan sama juga dengan hidupmu kalau kamu gak bersedia memberikan value terhadap hidupmu sendiri dan kamu ngasih value-nya kecil sekali maunya kelas-kelas yang 50 ribu atau maunya cuma kelas-kelas yang gratis that is how you value your life dan pada saat kamu memberikan value yang sangat rendah pada hidupmu kamu juga akan receive-nya sangat rendah dalam hidupmu so please buka dirimu karena apapun yang kamu bisa terima itu kira-kira bisa kelihatan dengan apapun yang kamu bersedia bayar itu aspeknya hampir semua keseluruhan hidup kita ya dok ya tergantung questions yang ada di pertanyaan di kelas nanti jadi betul-betul kelas ini melepaskan kamu dari fear suffering and gory dan fear suffering and gory mu ada di aspek mana please bertanya di kelas dan jangan lupa setiap kali kita buang sampah rasanya kayak ngeheng jadi sebisa mungkin begitu kamu sudah memilih untuk ikut kelas please tulis kamu mau beresin apa saja dalam area hidupmu dan catatannya jangan hilang pada saat ikut zoom karena pada saat otakmu ngeheng kamu bisa baca apapun yang sudah kamu tulis sebelumnya jadi aspek dari sisi keuangan dari sisi relationship dari sisi apapun apapun karena saat ini dominasinya fear suffering and gory ada di money relationship dan keuangan semua kena dampak dengan pandemi dan semuanya lagi kacau parah disitu ada banyak orang-orang yang berantem dalam rumah tangganya KDART antara orang tua dengan anaknya pekerjaan yang berantakan dan segala macam dan mereka stuck pada saat kita bersedia lepasin fear suffering and gory kamu bisa lihat possibility yang kamu bisa pilih di dalam pandemi ini dan kamu bisa bangkit untuk berdiri lagi bahkan banyak orang yang tidak menyadari bahwa relationship-nya dia yang berantakan itu membuat keuangannya juga jadi berantakan dan itu salah satunya akan difasilitasin kalau kita bersedia memilih betul? yes jadi jika Anda memilih silahkan mendaftar link-nya ada di chat dan juga nanti akan di email nanti terkirim di email masing-masing setelah kelas biasanya saya beresin link recording-nya begitu recording-nya siap nanti akan ada satu email yang subjeknya recording itu di dalamnya ada link untuk registrasi ke kelas tanggal 31 dan kelas tanggal 3 jadi kelas itu karena bundling cukup satu kali registrasi kamu akan langsung dapat kedua-duanya dan jika ada pertanyaan lanjutan bisa menghubungi Siska atau juga menghubungi saya atau bisa tanya di grup telegram my awareness journey kami semua ada di sana termasuk juga para pelatih-pelatih hipnoterapi dan juga para pelatih fingerprint yang lainnya yes oke oke terima kasih banyak bapak ibu teman-teman sama-sama nanti buat yang yang parah recording-nya didengerin lagi karena ada banyak hal yang telah dibahas hari ini oke sampai jumpa terima kasih terima kasih bye 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 Terima kasih.